Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri menangkap 2.431 tersangka tindak pidana narkoba selama periode 1 September hingga 18 Oktober 2023. Satgas P3GN ini dibentuk oleh Kapolri sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi dalam memberantas narkoba Satgas terdiri dari jajaran kepolisian dari Bareskrim Polri dan 34 Polda. Setidaknya ada 2.645 laporan polisi yang diterima di mana laporan paling banyak berasal dari Sumatera Utara dengan 247 laporan polisi. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 Oktober tahun 2023 Satgas Setahuan Narkoba Presiden Jokowi dan jajaran Polda telah berhasil menangkap sebanyak 2.431 tersangka Sudah menangkap tersangka sudah menangkap sebanyak 2.431 tersangka di mana 2.128 diantaranya sedang dalam proses penyidikanan dan 303 tersangka lainnya dilakukan rehabilitasi.